assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya malarajut nah teman-teman seperti yang sudah saya janjikan saya akan membuat tutorial-tutorial untuk pemula ya teman-teman nah kita akan mempelajari teknik merajut dasar ya teman-teman jadi sekarang kita akan membuat dulu tusuk yang paling dasar yaitu membuat slip knot ya teman-teman jadi apapun yang akan kita rajut itu tetap diawali dan dengan slip knot ya teman-teman baiklah sekarang saya akan mempraktekan bagaimana cara membuat slip knot ya nah disini kita akan mempelajari tiga cara membuat slip knot yang pertama yaitu caranya seperti ini kita buat dulu benang seperti tanda kali di jari telunjuk kiri lalu yang benang panjangnya yang ini tadi ujung benang yang benang panjangnya kita bawa ke sini ke tengah jari telunjuk lalu kita tusukkan benang dari sini kita tusukkan hooknya atau jarumnya dari sini nah seperti ini teman-teman baru kita tarik nah ini cara membuat slip knot cara pertama ya teman-teman saya ulangi sekali lagi caranya seperti ini kita buat seperti tanda kali di jari telunjuk kiri lalu bagian benang yang panjang kita bawa ke tengah jari lalu bisa kita lepas yang ini ataupun tetap di jari lalu kita tusukkan dengan jarum kita masuk jarum ya baru kita tarik nah ini sudah menjadi slip knot teman-teman lalu bisa kita merajut nah kemudian saya akan membuat dengan cara kedua ya teman-teman cara keduanya itu caranya kita pakai hook pegang benang dengan jari jari ibu jari kiri dan jari manis kiri pegang ujung benang lalu benang panjang panjang panjangnya dipegang dengan jari telunjuk dan jari tengah kiri nah seperti ini posisinya teman-teman lalu tusukkan hook dari sebelah kiri benang ya teman-teman sebelah kiri benang tusukkan hook seperti ini lalu putar ke sebelah kanan kemudian dipegang setelah dipegang kaitkan benang baru dimasukkan nah ini slip knot untuk cara kedua ya teman-teman baiklah saya ulangi sekali lagi cara membuat slip knot cara kedua pegang benang yang bagian atas benang panjangnya dengan jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri kemudian untuk benang bawahnya ujung benang dengan jari ibu jari kiri dan jari manis kiri lalu masukkan hooknya dari sebelah kiri benang setelah kiri benang ke atas seperti ini putar ke sebelah kanan benang nah seperti ini sudah diputar seperti ini dipegang disini di tempat yang kita putar tadi dipegang lalu kaitkan benang keluarkan ke sini ya teman-teman nah seperti ini cara membuat slip knot cara kedua lalu untuk yang cara ketiga itu gampang sekali teman-teman tidak perlu menggunakan jarum hanya menggunakan jari saja caranya seperti ini seperti kita membuat simpul di tali biasa lalu baru kita gunakan hook untuk merajut cara ketiga itu simpul sekali seperti ini saja seperti kita membuat simpul nah untuk mengikat apapun kita akan membuat simpul seperti itu sudah selesai untuk slip knot cara ketiga teman-teman jadi kita sudah mempraktekkan membuat slip knot cara kedua dan cara-cara pertama cara kedua dan cara ketiga jadi untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari tusuk dasar selanjutnya ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang mau belajar dan sudah menonton video ini eh terima kasih buat teman-teman yang mau share jika dianggap bermanfaat silakan dibagikan kepada teman-temannya dan silakan di komen apabila ada yang kurang jelas dan silakan di subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat tutorial tutorial buat teman-teman semua nah demikianlah tutorial untuk hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih